Itu sakit luar biasa. Hentikan kebiasaan untuk iri hati, membenci, dengki pada kompetitor, tapi belajar mendoakan kompetitor. Wow, Kutomi nggak salah mendoakan kompetitor. Ya, kenapa tidak? Kalau kamu doain, Tuhan, jadikanlah kompetitor itu sebagai partner aku. Jadikanlah kompetitor itu bisa bersaing dengan sehat, menjadi cerminan untuk aku aggir diri. Saya rasa itu jauh lebih baik. Daripada kamu terlena dengan teman-teman halunya kamu. Teman-teman yang sebenarnya kamu kalau jatuh di kondisi sulit, kamu tidak akan diusap air matanya. Yang ada justru dia menertawakan telah kamu. Sadar itu. Jadi, stop berkompetisi dengan corona ini. Waktunya kita membuka diri, berkolaborasi. Hentikan kebiasaan mendengarkan noise bahwa kompetitor, haters itu adalah orang yang jahat, tapi belajar bahwa kompetitor dan haters adalah pengikut yang benar. Mereka adalah orang yang bisa membuat kita upgrade diri. Orang yang justru membuat kita jadi pencermin agar kita tidak menyombongkan diri lebih besar daripada Yang Maha Kuasa. Kalau orang dipuji terus-menerus, dia akan lupa diri. Ini nomor satu. Nomor dua, kalau kamu hidup dalam dunia ini, kamu iri dengan media sosial orang lain, kamu memakai baju yang sebenarnya itu bukan merupakan kebutuhan kamu. Kamu hanya ingin memakai baju itu karena merek itu dan terkenal dipakai di media sosial orang lain. Kamu hanya ingin membeli mobil dengan menyamakan gengsimu di konten media sosial, namun orang lain mungkin membeli tunai, tapi kamu beli cicilan, kamu paksakan dirimu. Kamu membeli jam tangan mewah. Kamu memamerkan makanan mewah. yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan jiwamu. Maka kamu akan berakhir dengan tragis. Bukan lagi menjadi dirimu, tapi kamu menjadi pijakan orang lain. Kamu menjadi butiran debu yang merupakan hasil jualan daripada iklan-iklan yang tidak mendidik. Sadari itu. Berapa di antara banyak kita yang kadang-kadang melihat konten media sosial kita dikatakan, kok rumput tetangga lebih hijau? Kok orang ini bagus? Kok orang ini hidupnya sukses? Sukses instan dalam waktu 5 menit? Ternyata banyak sekali hal-hal yang kamu tidak tahu. Bahkan satu kali dikatakan, kok Tommy, kenapa ya? Kok orang lain kok rumput tetangga lebih hijau? Kamu nggak dengerin kalimat berikutnya? Kamu menjadi buta karena kamu tidak mendengarkan suara hatimu. Coba dengarkan kalimat ini baik-baik. Rumput tetangga memang lebih hijau. Karena dia rajin mengirami. Dia rajin memupuk. Jangan nggak diterusin kalimat berikutnya. Kamu hanya mendengarkan setengah. Yang kamu kecewa adalah kamu sendiri lagi memupuk. Kamu lagi mengirami. Kamu berhenti untuk menyayangi rumput kamu. Kamu berhenti. Kamu kecewa pada perjuangan kamu yang baru setengah jaman. Kamu membandingkan kelemahan kamu, membandingkan perjalanan setengahmu dengan kesuksesan orang lain yang mungkin 20 tahun pencapaiannya. So far, kok Tommy suaranya masih jelas? Tes dulu? Tentu. Jadi sekali lagi, ini kontennya tetap hear the voice, not the noise. Berhentilah membandingkan diri dengan kelebihan orang lain. Mungkin sekarang kamu lagi progres. Mungkin masih baru awal. Mungkin baru setengah jalan. Mungkin baru kamu itu memupuk, menyirami. Tadi Tommy sempat ngobrol dengan Nico. Saya bilang, progres kesuksesan Instagrammu hari ini adalah bibit kecil yang kamu tanam puluhan tahun yang lalu. Kamu sirami, kamu pupuk. Namun kamu tidak kecewa ketika dia baru bertumbuh sebagai tunas. Tapi kamu menyayangi, dan akhirnya sekarang tumbuh menjadi pohon yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Sekarang saya masuk ke nomor tiga. Banyak orang seringkali tidak mampu mensyukuri keadaan yang ada. Banyak orang hanya melihat status orang lain, melihat media sosial orang lain. Tapi dia lupa untuk bersyukur atas apa yang masih ada. Dia lupa bersyukur untuk apa yang masih dia miliki. Yang dia mau adalah memiliki baju orang lain, memiliki mobil orang lain, lalu kamu mendapatkan itu dengan cara cicilan, dengan hutang, untuk kamu menyenangkan. Follower yang memang bukan merupakan follower sejati. Maksudnya bagaimana, Tommy? Follower sejati, itu ayah sama ibumu. Sadari. Follower yang sejati, itu adalah orang-orang yang memberikan support kepada kamu. Mereka tidak akan menilai apa yang kamu pakai, tapi mereka menilai integritasmu. Mereka menilai kejujuranku. Mereka menilai nama baikmu. Menilai sikapmu. Dan tentunya menilai kasih sayang dan ketulusanmu. Orang yang memiliki ketulusan, sincere, itu akan mendapatkan apresiasi, bukan saja doa restu dari orang tua, tapi juga dari teman-temannya. Siapa diri kita ini bagi orang lain? Semua orang kepengen punya teman baik. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang baik bagi orang lain? Dunia ini setuju? Saya sekarang meleparkan satu pertanyaan. Menurut kalian, dalam kondisi sekarang Corona, dalam dunia kondisi sekarang serba digital, dalam kondisi dunia ini penuh dengan kompetisi, di luar sana, lebih banyak orang yang menjudge orang atas kelemahannya, meragukan kemampuan-kemampuan mereka, apalagi kalau misalnya teman kita kena PHK, mungkin di kantornya dia akan lebih banyak diketawakan, atau dia justru mendapatkan support. Coba aku kami tanya dulu. Di luar sana, kadang-kadang orang bilang, jangankan teman, apalagi lawan. Keluarga sendiri pun ikut membuli. Menurut kalian, mana yang lebih banyak? Orang yang mehakimi, menilai kekurangan teman kita, menilai kekurangan diri kita, dibanding dengan orang yang memberikan ketulusan men-support. Silahkan coba, saya mau tes dulu, sambil lihat ini apakah bisa suaranya dan videonya, mendapatkan respon, bisa di-chat. Ya, teman-teman bisa chat ya, jawabannya. Mana yang lebih banyak? Orang yang menghakimi, atau yang men-support? Dalam kondisi sekarang. Sambil menunggu jawabannya, tadi saya lupa bilang. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-chat, nanti ada pertanyaan terbaik, akan diundi mendapatkan giveaway dari StartHub juga. Di akhir acara. Oke, baik. Thank you, Lia, buat semua yang sudah merespon. Saya lihat bahwa mayoritas mengatakan lebih banyak yang menghakimi. Lalu pertanyaannya, kenapa kita enggak menjadi orang yang men-support? Ketika kamu tahu di dunia luar sana begitu banyak hujatan dan cacian air mata yang tertumpah karena label-label daripada orang-orang yang menilai teman-teman kita itu seakan-akan receh, seakan-akan tidak ada artinya, mereka kena PHK, mereka sudah terdampar, situasinya sulit, yang ada bukan ditolongin, disupport, yang ada malah dikatakan, kamu sih dulu enggak ikut kelas ini, kamu sih dulu enggak belajar ini, kamu enggak belajar financial planning, kamu enggak belajar financial freedom. Come on. Orang yang lagi kelaparan, mereka butuh makan, mereka butuh nasi, enggak butuh teori. Sadar itu. berikan pertolongan kita, kalau kita makan satu mangkok nasi, berikan setengah untuk menyelamatkan, orang yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Kita bisa menilai ketulusan dia, apakah kondisi dia itu benar-benar memberi hati, makanya jangan mudah membaca status media sosial atau DM-DM yang merupakan cerita-cerita klise, cerita yang menjual belas kasihan. Tapi kalau memang ada orang yang kamu lihat dalam hidup kamu, dia menderita kelaparan, dia menderita kesusahan, teman kita ada yang diusir keluar dari kosnya, teman kita ada yang sampai tidur di rumah ibadah, berikanlah satu ketulusan membantu. Karena, ini di poin nomor tiga, cara kita membantu seseorang hari ini yang membutuhkan pertolongan adalah cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Jadi, kamu bagaimana bersikap menolong kepada orang lain, sebenarnya itulah pintu rejeki yang diukurkan kepada kamu. Banyak orang yang pengen pintu rejekinya dibukakan sebesar-besarnya oleh Yang Maha Puasa. Pertanyaan Kota Mi, sudah berapa pintu rejeki teman-teman kamu yang kamu bantu bukain? Membuka pintu rejeki tidak mudah. Butuh doa, butuh tekat, butuh usaha. Sudahkah kita membantu membuka pintu rejeki teman-teman kita? Ajak teman baik makan? Bukan makan teman baik. Poin nomor tiga. Silahkan buat teman-teman, katanya tadi dari Start Hub, kalau nanti lima poin dari Kota Mi, Anda bisa tuliskan, dan mungkin nanti di-add ke Start Hub, nanti akan di-infokan oleh moderator, di-capture screen, di-tag ke Start Hub, dan Kota Mi, yang terpilih katanya akan dapat hadiah. Itu terkembali kepada moderator, yang nanti dikasih tahu jelas. Kota Mi masuk ke poin nomor empat. Hear the voice, not the noise, adalah coba pejamkan mata, pikirkan betul-betul lima hal yang akan kamu sesali dalam hidup ini, kalau kamu tidak lakukan segera. Jangan terlalu banyak halu-halusinasi, saya nanti akan sukses. Saya nanti akan. Nanti akan. Nanti akan. Enggak. Kamu enggak pernah tahu akan yang namanya waktu. Sadari itu. Kalau hari ini kamu bisa melakukan kebaikan, lakukan saja. Kalau hari ini kamu diberikan waktu, lakukan action. Bukan nanti. Dan tentunya, di nomor empat ini adalah pejamkan mata, belajar mencintai diri sendiri, finding yourself, loving yourself, and learning yourself. Temukan dirimu, temukan kebahagiaanmu, temukan apa yang kamu cintai, dan izinkan kamu bisa menselaraskan itu semua, menghasilkan karya yang berguna bagi orang lain, dan tentunya dari situ baru kamu tarik income pendapatan untuk dirimu. Baru kamu tarik income untuk pendapatan dirimu. Loving yourself, learning yourself, and finding yourself. Baru kemudian di poin nomor empat, ambil bagaimana caranya dari tadi tiga hal tersebut, kamu bisa tarik keuangan untuk membiayai hidup kamu, membiayai kebutuhan kamu. Banyak sekali orang agent insurance atau MLM atau apapun, jago jualan. Tapi dia jago jualannya adalah, tadi saya sempat ngobrol dengan Christina, jago jualannya adalah kecap saya nomor satu. Yang bilang kamu kecapnya nomor satu itu siapa? Kan dirimu sendiri. Di lidah orang lain, belum tentu. Tapi berbeda ketika testimoni ketulusan datang dari konsumenmu. Kamu belajar memahami. People will always remember how you make them feel. Ketika mereka punya rasa yang baik tentang dirimu, maka itu akan menjadi testimoni yang jujur yang datang dari ketulusan terkembali kepada kamu. Mana yang akan lebih dipercaya orang? Kata-kata mulutmu atau kata-kata yang merupakan feedback daripada customer kita, feedback dari VIP kita. Pertanyaannya sekarang, saya kembalikan. Sudahkah kamu telpon VIPmu? Sudahkah kamu telpon orang-orang yang selama ini men-support kamu? Sudahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tulus mendukung kamu? Banyak orang yang ingin nambah follower dong. Tadi Kotomi ngobrol sama Niko. Bagaimana caranya meningkatkan follower secara organik? Yang enggak ada cara lain. Bukan tentang menggunakan iklan dan sebagainya. Tapi sekarang, naikkan dulu interaksinya. Follower yang sudah follow kamu, kamu pandang rendah. Kamu nilai 100 orang yang follow kamu itu seakan-akan tidak ada artinya. Kamu ingin follower yang jutaan. Kamu membeli follower yang kamu enggak tahu siapa mereka. Punya 100 orang yang mencintai kamu? Syukurilah. Pertanyaan yang pernah kamu DM, kamu tanya. Apa yang mereka rasakan saat ini? Apakah mereka butuh doa kamu? Apakah mereka butuh bantuan kamu? Apakah mereka butuh testimoni endorse dari kamu? Saat dunia ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, kita tahu teman kita lagi kesulitan. Kita tahu teman kita lagi coba menggunakan media sosial untuk belajar. Tapi kita enggak rela. Janganlah. Nanti IG story saya kalau detect atau retag, nanti kayak IG story-nya sampah. Lebih baik makan sampah bersama-sama daripada kamu makan mewah, tapi kamu sendirian di kuburan. Karena apa? Kalau sampai teman-teman kamu jatuh tubang semua, tinggal kamu yang sukses sendirian, suksesmu itu apa? Apa artinya hidup kamu? Koko, kalau saya jadi orang baik, nanti saya dikianatin, saya dibodohin. Katanya bodoh sama baik beda tipis. Ya, memang betul. Tetapi pertanyaannya, Tuhan sayang sama orang apa? Tuhan sayang sama orang baik atau orang jahat? Kita jadi orang baik bukan pilihan manusia. Kita menjadi orang baik adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi, bukan tentang bagaimana dunia luar bersikap kepada kita, tapi sudahkah kita mendengarkan hati nurani? Kalau ada seorang pengemis yang benar-benar kondisinya parah berdiri di depan kamu sekarang. Apa ya iya kamu ceritakan tentang kamu salah sih? Kamu nggak belajar financial planning? Kamu nggak ikut seminar? Kamu nggak ini, nggak itu? Kebanyakan teori kamu jelasin dia tentang bagaimana membuat sistem perusahaan dan sebagainya. Gopal, keburu mati itu pengemis. Yang kamu perlu lakukan, kalau memang kamu pegang semangkuk nasi, bagikan setengah. Dan kendalikanlah gaya hidupmu. Belajar. Kalau kamu bisa menginginkan membeli barang banyak, belajar. Untuk juga menolong orang banyak. Jangan cuma besarin gaya. Kemarin Ketomi ada posting di Instagram saya. Mungkin kalau zaman dulu ada Newton, isak Newton itu tentang gaya gravitasi dan juga benda akan jatuh karena gaya gravitasi. Saya katakan bahwa di zaman sekarang, orang juga akan jatuh karena kebanyakan gaya. Dan itu yang menemukan adalah bukan isak Newton, tapi isak tangis. Jadi jangan sampai kamu itu menangis karena kebanyakan gaya. Jadi kalau zaman dulu ada isak Newton, hati-hati zaman sekarang juga ada penemu namanya isak tangis. Dan tentunya ini masuk di poin kelima. Ini paling nikmat. Sekarang sebelum saya masuk di poin kelima, saya ingin tahu dulu sekali lagi, apakah suara dan video jelas. Teman-teman boleh respon. Dan di antara empat poin tadi, di poin kelima ini yang paling nikmat. Apakah teman-teman ingin tahu? Oke, thank you buat semuanya. Johan, Diki, dan semuanya. Kalimat ini sangat-sangat mendalam dan saat tadi kami ucapkan, kami sama-sama menyapakati, Kotomi, Kristina, dan juga Niko, itu kami menyapakati banget. Bukan belajar berbesar gaya dengan memamerkan mobil mewah. Belajar untuk melunasi cicilan. Belajar untuk tidak punya hutang. Itu kenikmatannya luar biasa. Itu adalah kita sudah mendengarkan inner voice, not the noise. Di luar sana, semua. Sekarang sedang 0% cicilan 24 bulan. Pernah nggak sih pakai otak gitu, mikir benar-benar bahwa 24 bulan adalah satu perjalanan yang jauh, yang harus kamu lakukan, yang harus kamu menjadi budak selama 24 tahun. Kamu ibaratnya 24, sorry, bukan 24 tahun, tapi 24 bulan ya. Bayangin, orang amahumbungkarno membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dijajah itu nggak enak. Tapi kita goblok banget, kita membiarkan diri, kita dijajah dengan 24 bulan. Tiap bulan cemas dengan cicilan. Nggak perlu kamu pamer status kekayaan dengan kamu berdiri depan mobil mewah. Nggak perlu kamu pamer kalau kamu itu orang hebat dengan memfoto makanan mewah. Doa yang tulus kepada Tuhan, bagikan makananmu dengan rapi untuk orang-orang di jalanan, kamu sudah kaya. Lebih baik kamu punya mobil yang biasa, tapi kamu tahu memberikan tumpangan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kamu menolong kehidupan orang lain yang dimana saat kondisi corona ini kita tahu banyak sekali orang-orang yang kumpang. Mereka bahkan nggak tahu badai apa yang mereka alami sampai akhirnya mereka tersungkur. Jadi bukan memamerkan mobil mewah untuk membuat orang lain merasa down, tapi justru kalau kamu orang yang kaya, berikanlah tumpangan kepada orang. Yang ketiga tentunya, belajar untuk tidak punya hutang. Kalau kamu benar-benar orang kaya, kamu juga nggak punya hutang. Stop. Kalau memang sekarang, saya itu pengen jadi orang kaya. Kamu itu mau jadi orang kaya apa kelihatan kaya? Kalau kamu pamerkan di media sosial, kamu kelihatan kaya, tapi kamu itu nggak kaya. Ayo, sadari itu. Kalau kamu lunas cicilan, kamu nggak punya beban, itu luar biasa enaknya. Luar biasa enaknya. Ini katanya ada yang nggak tertangkap suaranya, tapi moderator jelas? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi, janganlah membiasakan diri menjadi orang lain. Jangan mendengarkan kebisingan dari luar. Kadang-kadang bahkan ada yang ngomong sama Pak Tommy. Pak Tommy, saya bukan dengerin kebisingan dari luar. Saya justru mendapatkan penghakiman dari ayah saya, ibu saya. Mereka orang buah membuli saya. Mereka menghina saya. Saya kena PHK, dikata-katain, dibandingin dengan anak tetangga, dibandingin dengan anak daripada paman, bibi, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dibandingin dengan kakak dan adik. Itu adalah noise. Itu adalah suara-suara di luar. Belajar dengarkan suara hatimu, cintai dirimu, lindungi hatimu. Bahkan orang tua pun tidak berhak untuk menentukan arah hidupmu. Tapi kamu lah yang berhak menentukan apa yang akan saya jalankan. Apa yang menjadi kebahagiaan saya. Apa yang saya cintai. Apa yang akan saya perjuangkan berulang kali, sekalipun tidak ada satupun orang yang percaya dalam hidup saya, karena saya yakin ini impian saya, ini yang akan saya sesali. Kalau saya tidak lakukan, ini akan menjadi penyesalan yang akan saya sesali. Kalau sampai kematian datang, saya tidak pernah lakukan satu kali. Saya ingin bernyanyi, saya ingin melukis, saya ingin menjadi diri saya. Hear the voice, not the noise. Be yourself, be genuine, jadilah dirimu sendiri, kembangkan talentamu. Kalau memang kamu punya satu kalihan, betul-betul kamu fokus, lalu temukanlah kebahagiaanmu, cintai dirimu, belajar memahami potensi dirimu. Kalau memang sudah mentok, kepalanya lagi panas, tidak tahu jalan luarnya bagaimana, pinjam otak orang lain. Kotomi, bagaimana caranya pinjam otak ke orang lain? Bagaimana caranya orang lain mau membantu kita? Bagaimana saya bisa menemukan komunitas yang baik? Bagaimana saya bisa ketemu dengan orang baik? Be the beautiful garden. Jadilah taman yang indah, maka kumpul-kumpul rejeki mendekat. Jadilah pribadi yang baik, yang berintegritas, yang bersikap baik, kamu menolong sesama. Orang yang menarik akan menarik, orang yang menarik. Jadi salah satu sahabat saya, Pak Daniel katakan seperti itu. Jadi gajah ketemu dengan gajah, semut ketemu dengan semut. Kalau kamu ingin kapasitas dirimu besar, bisa ketemu dengan orang-orang yang besar, berbesarlah hatimu, berbesar pikiranku, berbesar kemampuan kamu, berbesar jumlah doamu, berbesar tekat dan usaha kamu. Oke? Saya rasa, ya, inilah lima poin yang saya bisa sampaikan. Dan Kotomi membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan tentunya moderator juga mau ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Terima kasih buat semuanya. Super sekali, Kotomi. Banyak banget ya teman-teman wisdom yang kita dapat. Dan pastinya teman-teman nggak sabar nih untuk bertanya sama Kotomi. Nah, sebelum ini belum ada pertanyaan, nah, mungkin sesuai judul hari ini. Hear your voice, not the noise. Nah, bagaimana kita bisa men-differentiate antara voice dengan noise? Karena apa yang menjadi voice bagi satu orang, mungkin itu menjadi noise bagi orang lain, dan sebagainya. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Terima kasih, Kotomi. Cara membedakannya adalah, mungkin kamu bisa pejamkan mata, gendang-gendang kusuk di dalam doa, lalu di sana akan muncul suara-suara yang merupakan, Tomi, kamu harusnya lakukan ini. Tomi, kamu harusnya lakukan itu. Andi, kamu harus lakukan seperti ini. Tapi seringkali, kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan. Kita tidak dengerin. Pada saat seseorang mau mencuri, sebenarnya hati nurani dia, setuju nggak teman-teman? Pada seseorang, saat sedang dia ingin mencuri, sebenarnya hati nurani dia sudah kasih tahu, jangan, jangan lakukan itu merugikan orang lain. Apapun yang merugikan orang lain, suara hati akan bereaksi. Tapi masalahnya, saat terjadi seperti itu, kita nggak pernah dengerin. Saat kita mau investasi, kita hanya dengarkan noise. Bayangkan, dalam waktu lima bulan, Anda akan mendapatkan keuntungan 200% dari menanamkan uang sebesar 5 juta menjadi sekian-sekian. Come on. Itu kepalamu sudah langsung mendengarkan noise. Padahal hati nurani kamu katakan, nggak tahu how to-nya, mana mungkin 5 juta bisa jadi 200%. Artinya, kalau bisa jadi 200%, itu berapa nilainya? Kalau memang orang yang menawarkan seperti itu, kenapa nggak dia saja sendiri? Kenapa dia pakai cara nawarin kamu? Tolong, jadi orang jangan goblok. Ibaratnya jangan sampai tertipu. Maaf kalau Kho Tomi sampai harus ngomong katsara seperti ini. Tapi benar-benar saya lihat teman-teman saya akhirnya terburuk, makin parah. Mereka masuk ke money game, mereka masuk ke bidang-bidang yang tidak diketahui cara bisnisnya, dan hanya dijanjikan bahwa mungkin dari 100 juta yang dimasukkan, bisa dapat 200 sampai 500 juta. Kalau memang dia bisa, ya kenapa nggak dia saja yang lakukan? Kita seringkali tergiur oleh cerita kesuksesan orang lain, padahal kesuksesan orang lain tidak akan diceritakan kepada kamu. Sadar itu. Yang akan mereka tulus ceritakan adalah kegagalan masa pahitnya. Kita belajar dari kegagalan dan masa pahitnya. Jangan meremehkan orang yang bangkrut. Jangan meremehkan orang-orang yang terjatuh. Karena dari orang-orang yang terjatuh dan bangkrut, kita jadi tahu lubang apa yang mesti kita hindari, otomatis akan membuat kamu lebih sukses. Banyak orang tertarik untuk membaca skrip tentang rahasia sukses. Membaca tips bagaimana menjadi kaya dalam waktu 5 menit. Itu mie instant, mate. Apapun yang instan itu tidak menyehatkan, coba pakai logika. Sekali lagi kita kembalikan. Not hear the noise, just hear your voice. Pada saat mencuri, suara hati telah memberikan sinyal. Pada saat kita ingin mencelakai teman kita, partner bisnis kita, sekarang dulu mungkin masih baru, untungnya sejuta, baginya 50-50. Begitu sudah mulai 1 miliar, rasanya berat untuk membagikan 500 juta kepada partner. Dan bawaannya malah celakain partner. Itu yang terjadi. Tidak seperti itu. Kita punya rasa kesadaran. Kita tahu yang namanya hati nurani. Dan hati nurani manusia selalu menyuarakan. Bahkan, kadang-kadang kalau kamu pandai melatih, mendengarkan suara hati, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sevibrasi. Kamu akan diberikan kemampuan yang lebih besar karena kamu fokus. Jadi besok-besok kalau kamu ketemu orang, kamu sudah sadar, wah ini vibrasinya, vibe-nya enak, yang ini vibe-nya tidak. Yang vibe-nya tidak, kita tolak. Tapi kalau vibrasinya bagus, akan menjadi sahabat. Dan itu semua tentu dimulai dengan latihan mendengarkan suara hati. Bagaimana caranya, Tommy? Coba pejamkan mata sejenak, lalu hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas, sampai kamu masuk ke dalam satu state di mana kamu sudah tidak merasakan lagi mendengarkan suara luar, benar-benar kamu itu memasuki suatu konsentrasi yang begitu deep banget, dan di situ kamu berdoa, setelah selesai berdoa, Tommy yakin, kamu akan mulai menemukan inner voice. Itu indah sekali. Banyak hal-hal bahkan kamu bisa menangis karena banyak sekali yang kamu sesali dalam hidup ini, yang sebenarnya merupakan hal kebaikan, tapi kamu tidak lakukan. Mungkin dulu ada pengemis yang lewat, kamu tidak bantu. Padahal waktu itu hati telah mengatakan, bantulah. Enggaklah sayang, saya enggak ada dua ribuan, adanya lima ribu, sepuluh ribu. Berat rasanya. Padahal bisa jadi, setelah berlalu dari kamu, pengemis itu jatuh robo, dan dia meninggal, karena dia kelaparan. Pada saat dia meminta kepada kamu, adalah nafas terakhir. Pertanyaannya, kenapa waktu itu kamu enggak lakukan? Suara hati akan selalu menyuarakan kebaikan. Ayah, ibu kita, begitu kita lahir, bukan minta kita jadi orang kaya, tapi jadilah orang baik. Sekali lagi, itulah jawaban, bagaimana cara menemukan kembali suara hati. Terima kasih kok Tommy. Saya yakin teman-teman ada yang punya pertanyaan yang mirip juga. Ada di sini pertanyaan dari Pak Joseph, dari Semarang. Bagaimana berkolaborasi dengan kompetitor? Bagaimana berkolaborasi dengan kompetitor? Ini pertanyaan menarik. Thank you ya Pak Joseph. Berkolaborasi, pasti kompetitor enggak mau sama kita. Tapi kita bisa memulai dengan mendoakan dia. Tuhan, saya berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yakin, di dalam agama kita selalu mengajarkan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk menjahati orang lain. Tapi semua agama belajar untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu bukan cuma mengasihi sahabatmu, mengasihi temanmu, mengasihi keluargamu. Tapi termasuk mengasihi kompetitor. Doakanlah mereka, agar mereka tidak menjahati kamu. Itu cukup. Dan ketika kita melihat ada perubahan yang terjadi, mereka mulai berubah. Mereka mulai bersikap nice. Kita tersenyum ramah kepada mereka. Walaupun mereka jutek, itu bukan urusan kita. Katanya orang itu hanya akan mencerminkan, merefleksikan dirinya. Kalau dia suka murung, bisa jadi dia kebanyakan sampah. Tapi kalau kita, kita berbanyak-banyak senyum. Karena senyum itu berkah. Senyum itu seperti ini. Ini senyum kan? Ini selalu menampung rezeki dari atas. Tapi kalau kamu cemberut, itu kan seperti payung. Bagaimana yang di atas ini mau kasih berkat, uang kamunya seperti payung. Kamu membentengi dirimu. Tersenyumlah. Sekalipun kepada kompetitor, dan yakin tiba waktunya, akan ada waktunya ketika kamu rajin mendoakan, Tuhan akan membukakan jalan. Dan saat dibukakan jalan, kompetitermu mulai ngobrol sama kamu. Nice. Kita mulai ngobrol yang baik. Lebih baik kita membantu dia. Kamu punya jualan apa yang kurang jalan? Saya bantuin yuk, saya bantu jual. Kita memulai dulu. Kita membantu. Sehingga lama-lama dia juga tidak akan ingin menyakiti kita lagi. Seringkali kita sibuknya adalah bagaimana saya caranya mematikan dia. Bagaimana saya bisa caranya jual lebih murah dari dia. Padahal dua-duanya kalau melakukan hal seperti itu, dua-duanya akan terjebak, dan akhirnya yang gembira adalah konsumen. Sekali lagi, come on, dua-duanya bodoh, bangun, sadar. Kalau kompetisi harga perlu, kalian berdua dua-duanya akan berdua. Yang senang siapa coba? Yang harusnya adalah win-win solution. Bagaimana customer win, kita win, kompetitor pun bisa win. Hidup adalah tentang berbagi kebaikan, bukan berkompetisi. Kalau kita berkompetisi terus tidak akan selesai. Oke. Terima kasih kok Tommy. Sudah banyak pertanyaan lagi yang masuk. Ini saya gabung pertanyaannya ya, dari Pak Lukman Rejambi. Untuk keluar dari langkah-langkah yang salah, yang kita lakukan, karena banyak yang mendengar suara yang di luar, bagaimana? Dan juga yang kedua, tadi kan ngomong kalau misalnya kita bisa jadi beautiful garden, tapi kalau misalnya kita keburu sudah ada relasi yang kita falling out, atau relasinya sudah tidak bisa kembali lagi, seperti semula gitu ya, apa ya maksudnya, kita mesti lakukan untuk merecover baik relasi itu, atau mungkin moving forward-nya. Oke. Complaining today, ibaratnya spending today, complaining about yesterday, won't have tomorrow any better. Menghabiskan waktu hari ini, hanya untuk memikirkan kegagalan di masa lalu, komplain tentang apa yang sudah terjadi, menghakimi diri sendiri, untuk apa yang sudah berlalu, tidak akan membuat masa depan kita lebih baik. Tidak perlu menyesali diri berlebihan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Saat ini mungkin kita terjatuh dalam kesusahan, saat ini mungkin kita sedang meratap sedih, karena kita tidak punya siapa-siapa. Saat ini kita mungkin sedang benar-benar di titik terendah, sampai air mata pun tidak mampu lagi tertumpah, karena kita menyesali, kita sudah mungkin jadi korban, ataupun dikianati, ataupun sebaliknya kita ditinggalkan oleh partner bisnis, bahkan mungkin kita pernah terjatuh dalam hal yang salah, sehingga membuat kita menyesali berkepanjangan. Andai kata, andai kata, andai kata. Tidak ada andai kata. Hari ini adalah sebuah kesempatan. Saat kamu membuka mata di pagi hari, saat kamu masih bernafas, saat kamu masih mampu tersenyum, saat kamu masih mampu mendengarkan degup jantungmu dengan telinga, saat kamu masih mampu menggerakkan tangan dan kakimu. Syukurilah. Tuhan sudah memberikan kamu satu lembaran hidup baru. Satu kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Hidup kita adalah lembaran yang pagi kita buka, yang tertulis. Belum ada tulisan apapun, tapi benar-benar sebuah lembaran yang indah, yang belum tertulis apa-apa, tapi kitalah yang mulai menuliskan kebaikan-kebaikan, menuliskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, sekalipun itu adalah beban berat yang harus kita selesaikan. Dengan kita mulai bisa menuliskan jurnal of life, menuliskan perjalanan kehidupan tentang apa saja, hal-hal sulit yang harus kita selesaikan. Kita mulai mensederhanakan gaya. Kita mulai mengurangi menjadi konsumsi publik. Kita mulai belajar untuk mendengarkan inner voice. Kita mulai untuk melihat bahwa apa yang terjadi kemarin bukanlah sebuah kegagalan, melainkan suatu pembelajaran, maka kita mulai akan menjadi beautiful garden. Kita akan menjadi kebun yang indah. Dan kita perbaiki semua sikap kita. Bagaimana kamu mengubah duniamu adalah ubahlah cara pandang kamu terhadap dunia. Hanya orang gila yang berharap mendapatkan hasil yang berbeda dengan terus-menerus melakukan cara yang sama. Jadi sadari, semua perubahan bisa dimulai dari sekarang. Dan tidak pernah ada kata yang terlambat, karena kalau kamu mau mengibas kupu-kupu, ibarat kupu-kupu ada rejeki, kamu mengibas dengan jalan, kamu akan lari dan kejar, dan kamu kecapaian, karena kupu-kupunya akan terbang pergi. Tapi sebaliknya, ketika kamu menjadi beautiful garden, walaupun itu butuh proses yang lama, kupu-kupu air mata, mungkin juga mendapatkan siraman, belajar hinaan, siraman-siraman, cacimaki, tapi itu akan menjadi kebun yang indah. Dan pada saat kamu menjadi kebun yang indah, kupu-kupu rejeki, bukan satu yang mendekat, tapi begitu banyak kupu-kupu rejeki akan mendatangi hidup kita. Baik, Kutomi. Yang penting asal apa ya, dalam hari ini, kita tidak lagi hidup dalam masa lalu, tapi fokus kepada masa yang akan datang. Karena itu yang bisa diperbaiki ya, Kutomi. Yes. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dari Bu Hindun. Bagaimana cara kita mencapai target dengan mudah dan tetap tenang, tidak galau, dan pikiran jadi noise? Kurangin gaya, lunasin hutang. Kurangin aja gaya, nggak usah kepengen jadi orang lain. Kemudian belajar, lunasin aja dulu hutang-hutang yang sekarang kita ada. Satu persatu dimulai dari yang paling kecil dulu, sampai nanti beres yang paling besar, habis itu jangan berhutang lagi. Berhutang untuk berbisnis itu lain cerita. Tapi jangan sampai berhutang, itu ibaratnya untuk konsumeris kita. Ibaratnya hanya untuk gengsi kita. Kita hidup bukan makan gengsi, kita hidup makan nasi. Belajar untuk bisa beradaptasi, dan hentikan kebiasaan, ingin menjadi orang lain. Saat kita ingin baju orang lain, saat ingin sepatu orang lain, saat kita ingin mobil orang lain, kamu akan hidup dalam dunia orang lain. Dan sayangnya, ketika kamu hidup dalam dunia orang lain, kamu akan mati kelelahan. Kamu tidak bakal jadi siapa-siapa. Sayang banget. You just waste your time. Dan time, waktu adalah investasi yang tidak pernah akan datang kembali. Uang masih bisa diperjuangkan. Jabatan masih bisa didapatkan. Tapi tidak dengan waktu. Baik. Ya, jadi pasti waktu-waktu pandemi ini, teman-teman bisa tetap semangat, tetap produktif, jangan tenggelam dalam kelesuan pandemi ini. Pastinya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak William di Serang. Kadang sudah membuka diri agar orang lain ikut berkolaborasi. Tetapi kadang justru dari pihak lain tidak fair karena sistem kapitalisme. Mungkin contohnya kayak mungkin ada partnership gitu ya, tapi mungkin timpal baliknya tidak adil atau tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan seperti itu ya, Pak William. Ya, mungkin itu contohnya kali, Pak. Sekali lagi, Pak William, selamat Anda telah di upgrade level, Anda naik kelas. Hidup, sukses itu bukan tentang hasil akhir, tapi tentang perjalanan. Tentang perjalanan yang Pak William melalui. Selamat ya, Pak William. Anda dapat hadiah. hadiah dari Universitas Kehidupan. Di situlah kamu jadi belajar, Pak William, bagaimana menilai suatu proses, bagaimana kamu menilai belajar dari pengalaman yang ada. Bahwa dalam hidup ini... Nah, ini ada noise sedikit apa-apa. Yuk, kembali lagi. Bagaimana dalam hidup ini kita belajar bahwa tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Kita belajar dari apa yang sudah kita lewati, kita belajar dari siapa yang mungkin telah mengkhianati, kita belajar dari orang-orang yang dulunya kita terlalu besar berekspektasi. Pak William, saran saya adalah next. Apapun kalau dengan namanya udah berurusan sama uang, agar supaya tidak digianati. Baik dan bodoh itu benar tipis. Tipisnya supaya aman. Pakailah benang hukum. Di negara ini masih ada hukum. Apapun yang namanya ada urusur uangnya, tolong lebih baik pahit di awal daripada nangis kemudian. Lebih baik di awal semuanya tertulis dalam surat perjanjian daripada menyesal di hari kemudian. Apapun yang urusan kerjasama berkaitan dengan uang, benang tipis sakti yang membedakan baik dan kebodohan adalah hukum. Gunakan hukum, gunakan sensor hati untuk tahu apakah ini adalah papan yang baik. uji integritas, uji background, uji latar belakang. Seringkali kita abaikan. Bahasa ibu kita, bapak kita adalah bobot bibit bebet. Kalau yang khususnya dari Semarang ataupun dari Jawa, pasti tahu istilah bobot bibit bebet. Jadi seringkali kita mengabaikan teman-teman kita punya pandangan. Kita lupa bertanya pada orang yang mengerti. Kita bahkan tidak dengarkan suara hati kita. Dari awal partner ini datang, dia sudah terlalu banyak menjanjikan hal yang terlalu begitu indah. Biasanya apa yang dijanjikan terlalu indah, tidak seindah aslinya. Apapun yang membuat Anda berimajinasi, sama sekarang saya rasa teman-teman pasti pernah ngalamin ya, bahwa ada developer-developer apapun yang kadang-kadang menjual gambar di kertas doang. Bangunannya belum dibangun, tapi diajak bermimpi duduk, dibikinin video yang bagus, dibayangin, kemudian kamu diajak untuk melihat, wah semuanya bagus ya. AC-nya, kamarnya, luxury. Begitu terima, kadang-kadang kosong melompong. Kamu kaget. Begitu cicilannya kamu sudah bayar bebas, beres, ternyata nggak dibangun. Jadi selamat Anda sudah makan isep jempol, ibaratnya makan isepan jempol daripada mereka. Kita harus belajar. Ini momen Corona membuat kita banyak bersadar, bahwa kita sudah nggak bisa serangkan lagi. Kita harus justru perbaiki diri. Momen Corona itu kesempatan instropeksi untuk mendengarkan kembali suara hati. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Jangan membandingkan diri dengan kelebihan orang lain. Jangan membandingkan kekurangan kita dengan orang lain. Cukuplah kamu hari ini lebih baik dari kamu yang kemarin. Luar biasa, Pak Tommy. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman nanti jangan lupa untuk capture screen-nya. Nanti kalau pertanyaan terpilih, nanti agar bisa menjadi bukti, mendapatkan giveaway. Kalau pertanyaan terpilih. Oke, berikutnya ini ada yang penasaran juga nih sama Pak Tommy ya, kisah hidup sebelumnya juga. Mungkin Pak Tommy pernah share di Geek Andy, saya bisa share lagi nih. Bisa diceritakan bagaimana Pak Tommy bisa bangkit waktu dalam kondisi terburuk sampai menemukan jalan tol yang pas hingga sukses seperti sekarang ini. Dari Pacerah. Mungkin itu nanti bisa, kalau itu rasanya panjang ya, mungkin bisa nonton di Youtubenya Kristi Nalik. Kebetulan tadi saya baru aja pulang dari tempat dia. Nanti bisa nonton aja di Youtubenya. Bagaimana kisah perjalanan mencari arti kebaikan. Kuncinya adalah saya berhasil menemukan saat saya di titik terendah, saat saya sudah tidak punya apa-apa, saat saya harus ditinggalkan dengan begitu banyaknya puluhan miliar hutang yang disebabkan dicemakai oleh partner saya, saya belajar menemukan tiga kuat yang mahal luar biasa. Ketika tiada tembok untuk bersadar, masih ada lantai untuk bersujud. Saya terakhir harus menjual rumah saya, bukan saja penthouse, villa, mobil mewah, mobil spot, dan sebagainya. Itu pun tidak cukup untuk bayar hutang. Saya harus menjual rumah tinggal saya, dan 2017 itu kalau teman-teman tahu lagi teks amnesti, jadi harta aset saya semua cuma dibeli dengan harga setengah, sehingga saya tidak mampu melunasi hutang yang ditinggalkan oleh orang yang menyianati saya. Dia lari, saya tidak. Saya menjaga integritas nama baik. Tapi menjaga integritas nama baik, ternyata sulit sekali. Banyak air mata yang kadang-kadang ingin membuat saya menyerah. Tapi saya menemukan bahwa saya menyerah untuk menyerah. Artinya saya sudah titik terbawah, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya sudah menyerah untuk menyerah. Yang ada adalah saya berserah kepada Tuhan. Nah ini di quote nomor dua adalah, saat kita berserah, berdoa angkat tangan, saat kita berserah, menghilangkan semua keeguan, saat kita percaya bahwa rasanya bagi orang lain itu semuanya seakan-akan mustahil, saya mau kasih kabar baik. Saat kamu merasa sesuatu ini sudah mustahil, tidak ada orang yang menolong kamu. Saat kamu merasa ingin menyerah, dan kamu tidak tahu harus bagaimana lagi serai berserah, saat kamu menangis dalam doa, dan kamu angkat tangan menyerah, disitulah ketika kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Disitulah ketika kamu sudah tidak mampu lagi, kamu ingin menyerah, dan kamu berserah kepada Tuhan, Tuhan suka dengan orang yang manja, Tuhan sayang kepada anak-anaknya yang manja, kita lupa manja-manja pada Tuhan, kita lupa nangis sama Tuhan, kita lupa untuk berserah di kakinya, kita minta tolong kepada yang manapas. Dan yang terakhir, kembali ke, tidak ada tembok untuk bersadar, masih ada lantai bersujud, masih ada Tuhan, masih ada jalan. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang mustahil rasanya, tidak mungkin. Saya mau kasih kabar baik. Itulah yang Tuhan kerjakan. Memang Tuhan mengerjakan apa yang mustahil bagi kamu. Termasuk mungkin yang malam ini, yang mendengarkan juga rasanya, ah mustahil. Tidak mungkin. Yang katomi ngomong itu mustahil. Tuhan di mana? Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan tidak akan membiarkan corona. Saya mau kasih kabar baik. Kalau saya saja yang punya utang puluhan M, bisa lunas, dan Tuhan membantu saya, Tuhan turun tangan, rasanya mustahil, bukan? Apalagi kalau utangnya cuma 2 juta, 5 juta, puluhan juta, kamu lupa berdoa pada Tuhan. Kamu sama Tuhan saja tidak yakin kok. Tidak apa-apa kamu tidak yakin sama Tommy. Soalnya kamu sama Tuhan saja tidak yakin. Bagaimana kamu meminta tolong sama Tuhan? Tuhan selalu yakin pada diri. Tuhan selalu yakin dan sayang sama kamu. Terbukti Tuhan tidak pernah putus asa memberi kamu nafas. Sehingga malam ini kamu bisa ikut mendengarkan di dalam siaran ini, kamu masih punya kuota untuk menonton live ini. Sementara di luar sana banyak yang sedang meratap, menangis dalam hujan. Dan sayangnya, kalau kamu masih tidak percaya di dunia ini masih ada Tuhan. Corona adalah waktunya kita dijadukan kembali lagi, lutut kita untuk tersungkur, untuk sadar bahwa masih ada Tuhan. Tuhan ingin kita sadar. Tuhan ingin, lewat Corona, 2017 saya tumbang, 2020 dalam waktu 3 tahun, saya dipulihkan semua. Kabar baiknya adalah, kalau saya yang puluhan M hari ini bisa bicara depan kamu, sebagai satu messenger of love, bahwa Tuhan mencintai kamu, Tuhan tahu air mata kamu, kamu mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan, dikianati partner, di PHK, dan sebagainya, bahkan mungkin utang online, tidak tahu cara bayarnya. 12 juta, kamu ingin minum racun tikus, kamu ingin mengakhiri hidup, tunggu dulu, Tuhan sayang sama kamu. Kalau aku yang puluhan M aja Tuhan bantu, dan aku bisa pulih, apalagi kamu. Apa yang mustahil? Masih ada Tuhan. Benar. Selalu ada harapan, bagi orang-orang yang berserah, pada yang di atas ya, berikutnya pertanyaan dari Pak Surya Dharma, bagaimana ordinary people bisa bergaul dengan extraordinary people? Apakah perlu konektor? Bagaimana menemukan konektor? Terima kasih. Do your extra miles. Orang hanya ingin bergaul dengan orang hebat, tapi dia lupa menghebatkan dirinya. Orang hebat hanya akan mau berteman dengan orang yang hebat. Orang hebat hanya akan mau berteman dengan orang yang mampu menghebatkan dirinya. Sudahkah kita menjadi orang yang hebat? Orang yang hebat adalah orang yang mensyukuri dirinya adalah orang hebat. Dia tahu persis bagaimana hatinya. Dia tahu persis bahwa kepalanya tidak pernah mencelakakan orang lain. Dia tahu persis bahwa dia adalah orang yang kaya. Orang yang kaya sejati adalah orang yang tidak mencelakai orang lain. Orang yang tidak memiskinkan rezeki orang lain. Orang yang tidak membuat luka pada orang lain. Orang yang tidak mengkhianati temannya. Itu sudah orang kaya. Percuma kamu kalau kaya secara materi, tapi kamu tikung teman. Percuma kamu kaya secara materi, kalau memang hidupmu adalah penjahat. Miskin moralmu. Miskin martabatmu. Miskin kamu di mata Tuhan. Lebih baik aku miskin di mata manusia, tapi aku kaya di mata Tuhan. Daripada aku nampak kaya untuk berpura-pura dengan penderitaanku, untuk menekan orang lain, namun aku sampai lupa menjadi diriku. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku akan dengar suaraku, bukan suara. Aku akan dengar suara aku. Benar-benar menjadi pribadi yang murni. Orang yang kaya adalah orang yang tidak memiskinkan orang lain. Oke. Baik. Terus jawab pertanyaannya. Kalau kayak begitu, nanti banyak orang yang hampat akan datang ke dalam hidup kamu. Karena kamu telah menjadi pribadi yang menarik. Hanya orang yang menarik akan menarik orang yang menarik. Suji banget kok, Tommy. Di saat pandemi ini sebenarnya dengan webinar ini jadi banyak orang menarik kok. Oke. Berikutnya ya, pertanyaan dari Pak Iwan. Tommy, sebagai pekerja muda, apa yang menjadi fokus kita untuk mengembangkan karir? Apakah kita fokus pada kerjaan yang ada? Atau kita harus coba-coba juga hal-hal baru untuk kembangkan diri? Tapi kalau nggak fokus, takutnya ganggu pekerjaan utama kita. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Kamu tidak pernah akan menemukan kemampuan baru. Kamu tidak pernah akan menemukan pengalaman baru. Kamu tidak pernah akan menjadi the new you. Kalau kamu hanya terjebak dalam halu-halunya kamu. Kamu hanya terjebak dalam lingkaran kamu. Kamu hanya berada dalam comfort zone. Kerja tetap fokus, tapi luangkan waktu. Senin sampai Jumat kamu kerja, silakan saja. Tapi Sabtu sama Minggu, please, invest in your mindset. Invest in your mindset. Hentikan kebiasaan kamu memegang gadget, lalu ambil waktu. Dengarkan musik yang baik. Dengarkan musik itu bukan yang teman tapi mesra. Tapi dengarkan musik-musik yang bisa membangun jiwa. Musik-musik yang bisa menyemangati. I'm the champion of my life. Apapun dalam hidup ini yang bisa membuat subconscious kita, karena musik itu akan menjadi jingle kesuksesan yang luar biasa. Lalu kemudian baca-baca buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan Instagram Live. Invest in your mindset. Hal-hal yang baru. Sekarang banyak sekali mentor-mentor, motivator, inspirator, mereka terjun, turun tangan untuk membantu. Inilah waktunya kita daripada invest puluhan juta ikut seminar. Kita sekarang bisa mendapatkan konten materi secara gratis. Terima kasih pada IG Live. Mungkin bahkan lewat Google kita tahu semua. Termasuk Kontomi sendiri. Saya setiap malam jam 10 selalu sharing di IG Live saya untuk menebarkan kebaikan. Apa yang saya pelajari dari semua proses perjalanan hidup saya, saya sarikan di IG Live saya. Bukan tentang teori, tapi bagaimana eksekusi. Sehingga akhirnya teman-teman menemukan sebuah kolaborasi baru dan disitulah kita akan ketemu dengan solusi. Sekali lagi, kalau otak membuat, pinjem otak orang lain. Jadi jangan memikirkan terus-menerus pusing sendirian, tapi belajar untuk komunikasi dan minta bantuan kebaikan dari orang lain. Kita zaman sekarang sudah kebiasaan menekat gadgetnya banyak, tapi kita lupa berkomunikasi, lupa bersilaturami, padahal ini Indonesia. Dari dulu Nek Nek Moyen sudah bilang, kita kalau mau merdeka, mau sukses, itu gotong royong. Tapi sekarang lebih banyak untuk men-love, men-like media sosial orang mayat, daripada menjabat tangan orang yang hidup. Kontomi, kan nggak boleh jabatan tangan lagi Corona. Iya, bukan tentang jabat tangannya, tapi komunikasi hatinya. Kamu betul-betul nelfon nggak ke VIP-mu? Kamu sudah nelfon belum teman, lima teman baikmu, kamu sudah nelfon belum hari ini? Kalau kamu belum nelfon lima teman baikmu, kamu mendoakan mereka, mana mungkin kamu bisa mendoakan kompetitor, mana mungkin doamu didengar Tuhan. Kamu aja tidak pernah melakukan kebaikan. Kalau mau Tuhan melakukan kebaikan dalam hidup kita, coba hal yang sederhana. Nelfon lima teman baikmu dan katakan, aku berdoa untuk kamu, aku mau mengecek keadaan kamu, apakah kamu baik-baik saja. Aku bukan mau endorse, bukan mau jualan, tapi aku betul-betul tulus, telpon menanyakan kabar kamu, dan siapa tahu rejekimu akan terbuka di situ. What is he to do, is he not to do. Rasanya, Bapak Mie lagi-lagi cerita hal yang mustahil. Itu perkara yang gampang. Yes, betul perkara yang gampang. Tapi karena gampang, justru tidak dilakukan. What is he to do, is he not to do. Kembali lagi kepada pilihan kamu, apakah kamu akan melakukan? Telepon lima teman baikmu, dan selamat menjalani jurni yang baru, pengalaman yang baru, di mana terkadang kita hanya lupa, mencintai yang sudah mencintai kita, mengasihi followers kita yang sudah kita punya, tapi kita sibuk untuk menginginkan follower yang tidak jelas, tidak nyata, kita sibuk meng-like media sosial orang lain yang kita tidak tahu itu siapa, dan tidak peduli kita, tapi kita lupa menyayangi yang sudah komen di postingan kita. Kita lupa untuk menjawab orderan masuk di online kita sebagai yang terakhir. Kita lupa untuk sopan santun di dalam marketplace kita. Orang bertanya jualan kita, kita jawabnya seenaknya. Oke, makasih sis. Thank you bro, dan sebagainya. Tapi kita tidak ada satu silaturami yang baik. Terima kasih sudah berbelanja di tempat kami, dan kalau ada yang masih bisa kami bantu, mohon diinfokan kembali. Selalu menjadi yang paling terakhir dalam mencet seseorang dengan memberikan kebaikan. Dan rasakan nanti kesuksesan apa yang akan kamu dapat. Wah, luar biasa banget kok Tommy. Saya setuju banget. Di saat pandemi ini sering banget ya, maksudnya sebelum pandemi bilangnya kita, aduh sibuk ya untuk melakuin segala hal yang di luar. Tapi pas pandemi ini ikutan lesu, bingung mau ngapain karena nggak bisa keluar rumah. Padahal jiwa kita tuh, nggak apa ya, teriak-teriak tetap udah diminta dikasih makan. Jadi, apa namanya, semoga bisa membantu teman-teman untuk hal itu. Nah, berikutnya dari Ibu Cecilia. Kho Tommy, bagaimana membangun bisnis, tetapi belum ada modal yang cukup, sehingga harus meminjam utang. Apakah harus menunda dulu? Kalau memang bisnisnya itu bisa diyakini merupakan satu passion, satu hal yang memang sudah di uji ukur dengan kebutuhan market, sudah menjadi solusi bagi banyak orang, sudah cek dulu, bertanya kepada mentor, sudah tes analisa market dulu, dan kamu yakin ketika kamu mau meluncurkan itu, mendapatkan tanggapan yang banyak, menjawab solusi daripada yang dibutuhkan konsumen, menjawab problem mereka, maka kamu boleh meminjam, atau bukan meminjam. Tepatnya komunikasi, jelaskan tentang proyeksi, tentang sebuah perencanaan yang baik, roadmap yang baik, kepada partner yang akan kamu pinjam-pinja, dan bertanya apakah dia mau invest, sehingga win-win solution. Nggak harus utang, jangan kebiasaan utang, utang itu akan membebani kamu. Belajar untuk komunikasi, banyak sekali orang yang akan mau invest kepada kita, kalau kita sudah invest our mindset. Seringkali kita tidak mau invest our mindset, sehingga orang ragu dengan kita. Seringkali kita tidak membangun budugan, tapi kita berharap orang mau menaruh uang ke kita, dan kita bawa hanya pengen utang kemana-mana. Tidak ada yang salah dengan utang dengan bank untuk bisnis. Tidak ada yang salah dengan utang sama orang untuk bisnis. Tapi sekali lagi, apakah bisnis itu akan menghasilkan solusi bagi kita, atau justru menjebak kita untuk membayarkan bunga? Jadi, bagaimana cara menemukannya? Tanyakan dulu, apakah bisnismu itu adalah yang menjawab problem masyarakat? Dan tanyakan sekali lagi, apakah yang namanya bisnis itu harus selalu dimulai dengan modal yang besar, harus dimulai dengan utang? Tidak. Bisnis bisa dimulai dari skill. Kalau saya mau bisnis roti, saya tidak harus utang orang untuk membeli tepung, membeli oven, membeli ini, itu, dan sebagainya. Kalau saya tidak punya modal apa-apa, Kotomi kasih tahu saya, bagaimana cara saya bisa berbisnis? Saya akan kerja di toko roti. Saya akan kerja. Pengalaman saya adalah, saya kerja dengan bayaran separuh, tapi kerjanya dua kali lipat. Saat saya melamar di toko handphone, saya akhirnya menjadi salah satu pemegang brand, retailer yang mendapatkan penghargaan nomor satu dari Indonesia selama 15 tahun. Saya kerja di salah satu pusat pembelanjaan, berhenti sebagai kulipanggul yang memanggul pakaian bayi mama saya. Saya menangis, saya sedih lihat mama saya dihina orang, disetrap di depan tokonya, dan saat itu saya menemukan ada satu toko handphone, waktu itu masih baru mulai, di pusat pembelanjaan tersebut. Dan saya mendatangi owner-nya, dan saya bilang, Pak, saya sudah tidak punya pilihan, saya punya skill, saya ingin kerja sama Bapak, saya tahu, saya masih harus banyak belajar, saya kerja dengan gaji setengah daripada karyawan Bapak, tapi saya akan kerjanya dua kali lipat. Dan apa yang terjadi? Semua orang mau. Dan orang itu mau invest pada saya. Dan ketika saya diberikan kesempatan untuk kerja, saya kerjanya benar-benar luar biasa. Dalam waktu satu tahun, saya sudah menjadi general manager daripada tokoh-tokoh dia, sebelum nantinya 98, hancur lulu semua karena kerusuhan. Tapi bukan itu. Bagaimana kita sudah invest in our mindset. Bagaimana kita sudah menjadi pribadi yang berani mengorbankan segala gengsi, bertempur untuk masa depan kita. Kalau saya dikatakan sekarang kembali lagi jadi posisi yang mau buka bisnis roti, saya akan kerja di tokoh roti, dan mungkin saya tidak akan mendapatkan bayaran apa-apa, saya cuma bilang tolong berikan saya roti untuk keluarga saya cukup makan, tapi saya mau belajar. Saya akan belajar. Mike mulai dari bagaimana loyalitas customer, bagaimana cara membuat roti yang enak, saya akan kerja di tokoh roti sebelum saya bisnis roti. Dan ketika nanti kalau saya kerja dengan baik, pasti nanti saya dapat gaji. Dan dari gaji yang saya kumpulkan, baru saya bangun tokoh roti, yang memang saya sudah kuasai produknya, marketnya. Terima kasih. Wah, itu pasti ceritanya panjang banget ya, dan segala wisdom dan pengalaman yang dialami Kotomi. Mungkin nanti bisa nonton langsung dari video yang berlangkristinali ya, untuk apa yang bertanya. Ya, dari pertanyaan berikutnya dari Pak Rafli, Jawa Timur. Kotomi mau bertanya, di saat kita ingin mengejar sebuah impian, banyak yang menebar sebuah fear bagaimana hasil ke depannya. Dan yang menebar fear itu bisa dikatakan yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman. Bagaimana cara menghadapi seperti itu, supaya menjaga mental tidak down, dan tetap teguh mengejar impian. Menyadari. Menyadari bahwa dia tidak mau digantikan oleh kamu. Menyadari penuh bahwa tidak semua orang memberikan kesempatan kepada dirimu. Berikanlah kesempatan kepada dirimu sendiri. Invest in your mindset. Hadapi fear itu. Hadapi ketakutan itu. Kadang-kadang ketakutan adalah sebuah ilusi yang hanya memenjarakan keberanian kita. Hanya memenjarakan kesuksesan kita. Hadapi fearmu dan yakin ternyata ketika kamu hadapi, apa yang kamu takutkan ternyata tidaklah sehebat yang dikatakan. Oke, baik. Bentuk teman berikutnya, Pak Yanto. Kotomi saya kan sekarang termasuk dalam kondisi terpuruk 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya ketipu dengan teman. Bagaimana caranya agar misalnya saya sempat bangkit, sedangkan terbangkit saya tidak punya modal? Kayaknya nih Kotomi bisa jawab banget pertanyaan ini ya. Kalau dikatakan tidak punya modal, dengan basis pengalaman yang ada, saya akan kerja bantu orang lain. Saya akan mendatangi teman baik saya. Saya akan memberikan diri saya. Menjadi supirnya, menjadi pegawainya, menjadi apapun yang dia butuhkan. Dari situ tidak ada jingsi, tidak apa-apa. Karena kesuksesan saya, bukan ditentukan oleh umur saya, bukan ditentukan oleh angka. Tapi tentang sebuah perjalanan, kisah kehidupan, mencari arti kesuksesan. Sukses adalah proses yang saya lewati. Sukses bukan tentang ukuran materi. Saya tahu persis bahwa saya sudah bertanggung jawab atas diri saya, saya sudah bertanggung jawab atas keluarga saya. Itu tidak kebahagiaan. Oke, Kotomi. Ini ada pertanyaan yang masuk ya, dari Ibu Christine Surabaya. Bila kita punya impian, sudah mencoba beberapa kali, seringkali gagal. Bagaimana memastikan bahwa impian kita sudah benar? Bagaimana caranya mengetahui untuk tetap teguh pada impian? Atau perlu berganti impian? Silahkan, Kotomi. Oke, empat. Impian itu dengan pelajari, apakah impian kamu itu sudah selaras dengan kamu? Di poin nomor satu adalah, apakah dia membahagiakan kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan? Apakah dia membuat cinta kamu bertumbuh? Bahwa apa yang kamu kerjakan itu memang kamu cintai, sehingga kamu tidak bosan untuk melakukannya, sekalipun gagal, dan terus menerus berusaha? Dan apakah ada yang bisa kamu pelajari dari impianmu? Bahwa ternyata impian kamu ini membawa kamu kepada kesuksesan, bukan tentang materi, tapi juga pembelajaran-pembelajaran. Lalu, dari tiga hal tersebut, tanya, apa kontribusimu bagi dunia ini? Apa impian kamu ini bisa menyelesaikan problem orang lain? Kalau itu bisa, maka di bagian yang terakhir adalah, menarik bagaimana caranya menghasilkan uang dari tiga hal tersebut. Menghasilkan uang dari semua impian kamu. Saya impian untuk menjadi seorang cinta. Apakah saya akan bernyanyi dengan cinta? Apakah saya akan menyuarakan cinta kepada dunia? Seperti Ed Sheeran yang mungkin gelandangan, tapi kita tahu bagaimana hasil lagunya luar biasa. Seperti mungkin Michael Jordan yang tidak diperhitungkan, seperti Oprah Winfrey yang katanya gagal, gagap ngomongnya, yang tidak pantas bicara, tapi ternyata punya siaran di internasional. Sekali lagi, impian adalah sebuah impian. Tapi tentang kesuksesan adalah bagaimana kamu melatih dirimu untuk mencapai impian. Melatih diri sendiri untuk mencapai impian, itu membutuhkan konsistensi. Dan konsistensi dihasilkan dari jam terbang yang luar biasa. Dari benar-benar kamu berusaha menghilangkan gaya, dan kamu belajar bahwa impianmu itu memang menyelesaikan problem dan menjadi solusi bagi manusia, bukan hanya semata-mata menghasilkan profit saja. Profit akan mengikuti ketika kamu sudah memberikan kontribusi kepada dunia. Ketika kamu sudah menyelesaikan problem manusia, maka niscaya apa yang menjadi impian kamu akan menghasilkan income yang luar biasa. Luar biasa sekali, Kho Toming. Pasti teman-teman di sini, di tengah pandemi ini ada yang harus diganti impian atau bagaimana memegang teguh terhadap impiannya. Dengan apa yang Kho Toming sudah sampaikan sampai satu jam lebih ini, mungkin sebelum kita tutup, Kho Toming ada yang memberikan kesimpulan atau apa yang sebelum kita wrap up, pesan untuk teman-teman StartHub, StarSales, dan semua teman-teman malam ini di sini. Terima kasih buat StartHub, kemudian juga Pak Andrew, dan juga para pengurus yang sudah berkontribusi, termasuk moderator yang sudah mengundang saya hadir. Dan tentunya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan juga teman-teman semua Anda sudah meluangkan waktu mendengarkan sharing ini. Satu pesan saya adalah, Tuhan yang menolong saya adalah Tuhan yang Maha Adil yang menolong Anda juga. Invest in your mindset, perbaiki dulu doa kita, perbaiki dulu sikap kita, miscaya, usaha kita akan berkembang, karena dari situlah sebuah harapan muncul, dan yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. satu quote yang rasanya mahal, dan menjadi banyak yang tersenyum, dan juga para motivator pun mereka bilang, mahal banget ya Koko, quote-nya yang bisa diterapkan dalam pandemi Corona ini adalah, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Terima kasih, saya Tommy Wong, dan juga tentunya terima kasih kepada semua yang sudah malam ini mendengarkan sharing saya. Hidup bukan tentang teori, tapi bagaimana cara kita mengeksekusikan yang kadang-kadang rasanya itu mustahil bagi manusia, tapi yakin, Tuhan selalu mampu melakukan apa yang rasanya mustahil bagi manusia. Terima kasih. Terima kasih Koko Tommy, luar biasa sekali sharingnya, yang pasti bisa jadi berkat buat semua teman-teman di sini. Yang pasti, walaupun kita apa ya namanya, dalam keadaan mungkin di PHK, atau dalam keadaan yang tidak baik, tapi investasi terhadap diri sendiri, investasi yang nggak mungkin bisa diambil dari kita. Oke, teman-teman sebelum kita selesai, dan pengumuman giveaway juga yang ditunggu-tunggu. Ada sedikit pengumuman sebelum lanjut. Oke, teman-teman.